Khoyri, mertua yang membunuh menantunya sendiri bernama Fitriya Al-Muniro Hafidho, nekat berbohong di depan polisi. Peristiwa tersebut terjadi saat Khoyri dihadirkan dalam Jumpa Pers di Polres Pasuruan, Kamis 2 November 2023. Kepada awak media, Khoyri mengaku nekat mencoba memperkosa lalu membunuh menantunya yang sedang hamil 7 bulan karena sedang terpengaruh minuman keras. Tak cuma itu, Khoyri juga berkata dirinya baru sekali melakukan pelecehan seksual kepada Fitriya. Nyatanya ucapan Khoyri hanya bohong belaka. Laka Polres Pasuruan, Kompol Hari Aziz menegaskan Khoyri dalam keadaan sadar saat membunuh Fitriya. Polisi menjerat Khoyri dengan pasal berlapis di kasus pembunuhan tersebut. Khoyri terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, tersangka yang bekerja sebagai kuli bangunan ini juga diganjar pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu kekerasan hingga mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Lalu Khoyri juga disangkakan melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Diberitakan sebelumnya, Khoyri membunuh Fitriya di rumahnya di Dusun Belimbing, Desa Pararejo, Kecamatan Purwoda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Selasa 31 Oktober 2023. Kala itu suami Fitriya, Sueb, sedang interview pekerjaan. Lalu saat Fitriya berada di kamarnya, pelaku mendadak mendatangi menantunya tersebut hendak melakukan pemerkosaan. Fitriya kemudian mencoba melawan dan berteriak. Khoyri dengan menggunakan sebilah pisau dapur langsung melukai leher korban. Saat selesai interview, Sueb pulang ke rumah. Mendapati istrinya bersimbah darah, Sueb langsung berteriak meminta pertolongan warga. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Purwodadi, tapi nyawanya tidak tertolong. Fitriya dan bayi yang ada di dalam kandungannya meninggal dunia. Jurajah korban lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Belimbing, Desa Pararejo. Rupanya, selain membunuh Fitriya, terungkap kelakuan Khoyri yang ternyata sering menyewa pekerja seks komersial atau PSK. Khoyri merupakan seorang duda yang ditinggal istri meninggal dunia 10 tahun lalu. Sudah 10 tahun terakhir, Khoyri tidak menjalani hubungan dengan lawan jenisnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.